Sebagai wanita, kita dapat merancang narasi yang menarik dan memikat bagi laki-laki dengan beberapa cara berikut. 1. Ketahui minat dan minatnya, penting untuk memahami minat dan minat pria yang ingin kamu tarik. Apakah mereka suka olahraga, musik, film, atau topik lainnya? Dengan mengetahui minat mereka, kamu dapat merancang narasi yang relevan dan menarik bagi mereka. 2. Gunakan bahasa yang menarik, pilihan kata, dan gaya bahasa yang menarik dapat membuat narasi lebih menarik dan memikat. Gunakan deskripsi yang hidup, ungkapkan emosi dengan baik, dan pilih kata-kata yang sesuai dengan suasana yang ingin kamu ciptakan. 3. Ciptakan kejutan, pria cenderung terpikat oleh hal-hal yang mengejutkan dan tak terduga. Kamu bisa menciptakan plot twist atau mengungkapkan fakta menarik yang tidak diketahui sebelumnya dalam narasi kamu. Hal ini dapat membuat mereka terlena dan tertarik pada cerita yang kamu sampaikan. 4. Gunakan humor, humor dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat pria terlena. Gunakan lelucon atau anekdot lucu dalam narasi kamu untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan menyenangkan. Pastikan untuk memahami selera humor pria yang ingin kamu tarik, agar humor kamu dapat mengena. 5. Berikan keanggunan dan persona, wanita dengan keanggunan dan persona dapat memikat perhatian pria. Gunakan bahasa yang indah, gambarkan suasana yang menarik, dan berikan sentuhan keindahan pada narasi kamu. Memperhatikan detail dan memberikan sentuhan keindahan dapat menciptakan daya tarik yang kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pria adalah individu yang unik, jadi cara terbaik untuk memahami minat mereka adalah dengan berkomunikasi secara terbuka dan mengenal mereka dengan baik. Untuk memahami minat pria, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan. 1. Mencoba memahami masalah komitmen dalam sebuah hubungan. Ada pria yang mungkin tidak berani berkomitmen lebih lanjut atau takut akan pernikahan. Penting untuk mencoba memahami apa yang mereka pikirkan tentang komitmen dan pernikahan. Berkomunikasilah dengan mereka secara terbuka dan jujur untuk mengetahui perspektif mereka. 2. Perhatikan tindakan kebaikan. Perhatikan apakah pria tersebut melakukan kebaikan-kebaikan untukmu. Misalnya, apakah dia membawakan minuman untukmu, mengantar pulang, atau memberikan perhatian khusus dalam bentuk kejutan kecil. Tindakan-tindakan kecil ini dapat memberikan petunjuk tentang minat dan perhatiannya terhadapmu. 3. Amati emosi dan komunikasi. Pria cenderung memiliki cara yang lebih sederhana dalam mengekspresikan emosi mereka. Perhatikan bagaimana mereka menunjukkan perasaan dan komunikasi denganmu. Jika mereka merasa nyaman berbagi dan terbuka, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tertarik pada hubungan yang lebih dalam. 4. Dekati dan bicara dengannya. Salah satu cara terbaik untuk memahami pria adalah dengan mendekatinya dan berbicara dengannya secara baik-baik. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaan dan mendengarkan apa yang dia katakan. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu kamu memahami minat dan pikirannya. 5. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang minat seseorang. Perhatikan frekuensi tersenyumnya, durasi kontak mata, dan gerakan tubuhnya saat berinteraksi denganmu. Ini bisa memberikan gambaran tentang minat dan kenyamanannya saat bersamamu. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pria adalah individu yang unik dan cara terbaik untuk memahami minat mereka adalah dengan berkomunikasi secara terbuka dan mengenal mereka dengan baik. Poin 2 adalah tentang penggunaan bahasa yang menarik dalam rancang narasi untuk membuat pria terlena. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Untuk membuat pria terlena, penting untuk menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan bahasa yang menarik. 1. Pilihan kata yang tepat. Pilih kata-kata yang tepat dan deskriptif untuk menggambarkan suasana, perasaan, atau objek dalam narasi kamu. Gunakan kata-kata yang hidup dan menggambarkan dengan jelas apa yang ingin kamu sampaikan. 2. Gaya bahasa yang kreatif. Gunakan gaya bahasa yang kreatif untuk membuat narasi kamu lebih menarik. Misalnya, kamu bisa menggunakan perumpamaan, metafora, atau bahasa yang kaya akan imajinasi untuk menjelaskan situasi atau perasaan. 3. Ungkapkan emosi dengan baik. Gunakan bahasa yang mampu menggambarkan emosi dengan baik. Misalnya, jika kamu ingin menggambarkan kegembiraan, gunakan kata-kata yang menunjukkan kegembiraan seperti bergairah, menggelegar, atau memompa adrenalin. 4. Gunakan variasi kalimat. Hindari penggunaan kalimat yang monoton dan repetitif. Gunakan variasi kalimat seperti kalimat pendek, kalimat panjang, kalimat tanya, atau kalimat perintah untuk menjaga keberagaman dalam narasi kamu. 5. Buat narasi yang mudah dipahami. Pastikan narasi kamu mudah dipahami oleh pria yang kamu ingin tarik. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu rumit atau teknis, kecuali jika kamu yakin pria tersebut akan memahaminya. Dengan menggunakan bahasa yang menarik, kamu dapat menciptakan narasi yang memikat dan membuat pria terlena. Namun, selalu ingat untuk tetap menghormati dan memperhatikan preferensi serta batasan individu yang kamu ajak berbicara. Untuk menciptakan kejutan yang menarik bagi pria, kamu dapat menggunakan beberapa tips berikut. 1. Bersikap misterius. Pria cenderung tertarik pada hal-hal yang membingungkan dan tak terduga. Cobalah untuk menampilkan sedikit misteri dengan cara menahan diri dan memberikan kejutan dengan keahlian, perilaku, atau sikap yang tidak disangka-sangka. Misalnya, kamu bisa menunjukkan bakat atau keahlian yang tidak diketahui sebelumnya atau memberikan kejutan dengan mengatur aktivitas yang tidak terduga. 2. Buat kejutan yang personal. Kenali minat dan keinginan pria yang ingin kamu kejutkan. Berdasarkan minatnya, kamu bisa merancang kejutan yang spesial dan personal. Misalnya, jika dia penggemar olahraga, kamu bisa memberikannya tiket pertandingan atau merjandi se-tim favoritnya. 3. Berikan kejutan yang tak terduga. Cobalah untuk memberikan kejutan yang tak terduga dan berbeda dari yang biasa. Misalnya, kamu bisa mengatur makan malam romantis di tempat yang tidak biasa atau memberikan hadiah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. 4. Perhatikan momen spesial. Manfaatkan momen-momen spesial seperti ulang tahun, hari jadi, atau perayaan penting lainnya untuk memberikan kejutan yang istimewa. Usahakan untuk merencanakan sesuatu yang unik dan berkesan untuk memperlihatkan perhatianmu. 5. Sampaikan kejutan dengan cinta. Yang terpenting dalam memberikan kejutan adalah menunjukkan kasih sayang dan perhatianmu pada pria tersebut. Bukan hanya tentang kejutan itu sendiri, tetapi juga tentang niat dan perasaan yang kamu sampaikan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pria memiliki preferensi dan minat yang berbeda. Perhatikan minat dan keinginan pria yang ingin kamu kejutkan untuk menciptakan kejutan yang sesuai dengan selera dan kepribadiannya. Poin 4 adalah tentang penggunaan humor untuk membuat pria terlena. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Bertingkah lucu atau bodoh. Salah satu cara sederhana dan efektif untuk membuat pria tertawa adalah dengan bertingkah lucu atau bodoh. Kamu bisa melakukan hal-hal kocap atau mengeluarkan lelucon yang mengundang tawa. Ingatlah untuk tidak takut untuk terlihat bodoh atau konyol, karena humor seringkali datang dari ketidakseriusan dan kejenakaan. 2. Gunakan lelucon yang sesuai. Saat menggunakan humor, pastikan untuk menggunakan lelucon yang sesuai dengan situasi dan selera pria yang ingin kamu tertawa. Hindari menggunakan lelucon yang kasa atau menjatuhkan orang lain. Lebih baik menggunakan lelucon yang menghibur dan membuat suasana mengenangkan. 3. Gunakan cerita atau anekdot lucu. Cerita atau anekdot lucu dapat menjadi cara yang baik untuk membuat pria tertawa. Ceritakan pengalaman lucu atau cerita pendek yang mengundang tawa. Pastikan cerita atau anekdot tersebut relevan dengan konteks percakapan atau situasi yang sedang terjadi. 4. Gunakan ekspresi wajah dan intonasi yang tepat. Selain kata-kata, ekspresi wajah dan intonasi suara juga dapat mempengaruhi efektivitas humor. Gunakan ekspresi wajah yang pocak atau intonasi suara yang lucu untuk memberikan sentuhan ekstra pada lelucon atau cerita yang kamu sampaikan. 5. Kenali batasan humor. Setiap orang memiliki batasan humor yang berbeda. Perhatikan reaksi dan tanggapan pria terhadap humor kamu. Jika dia merespon dengan tawa dan senang, itu berarti humor kamu efektif. Namun, jika dia tidak merespon dengan positif, berhenti menggunakan humor tersebut dan mencari pendekatan lain. Penting untuk diingat bahwa humor adalah hal yang subjektif dan apa yang lucu bagi satu orang mungkin tidak lucu bagi orang lain. Perhatikan selera humor pria yang ingin kamu tarik dan sesuaikan dengan itu. Poin 5 adalah tentang memberikan keanggunan dan persona kepada pria. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Jadilah diri sendiri dengan percaya diri, keanggunan, dan persona datang dari rasa percaya diri yang kuat. Terimalah dan harga diri sendiri, serta tunjukkan keunikan dan kelebihan yang kamu miliki. Jika kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, pria akan tertarik pada persona alami yang kamu miliki. 2. Tampilkan sikap yang elegan, sikap yang elegan, dan sopan dapat menambahkan sentuhan keanggunan dalam berinteraksi dengan pria. Jaga sikap yang santun, berbicara dengan sopan, dan tunjukkan kelembutan serta keanggunan dalam tindakan dan gaya berpakaianmu. 3. Berikan perhatian khusus, tunjukkan perhatian khusus pada pria yang ingin kamu tarik. 4. Dengarkan dengan seksama saat dia berbicara, tunjukkan minat pada, apa yang dia katakan, dan berikan respon yang hangat dan penuh perhatian-hatian. Ini akan menunjukkan bahwa kamu menghargai kehadirannya dan membuatnya merasa istimewa. 4. Gunakan senyuman dan kontak mata, senyuman yang tulus dan kontak mata yang hangat dapat menambahkan persona dan daya tarik pada interaksi dengan pria. Saat berbicara dengannya, berikan senyuman yang ramah dan pertahankan kontak mata yang intens. Ini akan menciptakan ikatan emosional dan membuatnya merasa terhubung denganmu. 5. Jaga penampilan yang menarik, penampilan yang rapi dan menarik dapat menambahkan keanggunan dan persona pada dirimu. Perhatikan gaya berpakaianmu, tata rambut, dan penampilan fisik secara keseluruhan. Tampil dengan rapi dan menarik akan membuat pria terkesan dan tertarik padamu. Namun, penting untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak berusaha berubah sepenuhnya untuk memenuhi harapan pria. Keanggunan dan persona terbaik datang dari keaslian diri sendiri. Sumber Wikiho Suara Com Livihek Terima kasih telah menonton!